Halo Brother Brother, kembali lagi dengan gua Morris Kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat tidak berguna di vlog kedua dari Morris M-O-R-R-I-Z Ya, di vlog kedua kali ini, gua akan menceritakan Berupa di alih vlog, yaitu vlog gua saat menjadi panitia Panitia rumah baca, apa itu rumah baca? Rumah baca adalah kita sebagai mahasiswa memberikan buku-buku dan juga dua lemari ke masyarakat di belakang kita Masyarakat RW5, disitu kita memberikan apa yang mereka tidak butuhkan Dan karena sebenarnya kita hanya menyusahkan mereka Kita kerjanya begini, kita kerjanya begitu, mereka juga ikut bantu kerja Oh my God, itu panitia apa? Tapi tidak apa-apa, biarkan saja itu semua berlalu, karena memang sudah berlalu Jadi sekarang kalian ingin melihat Oh, disana ada yang menjawab tidak Oke, langsung kita mulai saja Ini dia Halo, what's up guys? Kali ini gua lagi sama Sama di Samosir Oh siapa? Hah? Dia bertanya dia siapa? Kalian tahu dia siapa? Siapa? Gak ada yang tahu? Sama bro Gak ada yang tahu Lanjut Ini kita lagi di balai Eh, iya, kau lah Pak 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 selamat menikmati kenapa aja lu kenapa dah lebih gak jelas lu ya pak ya pak uang ini sih ya pak kondolak kondolak jadi aku lihat bisa lagi berpakaian ya pak kanya harusnya oh berani ya berlepas ya pak 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 bisa acara dokumentasi juga gak bisa jika itu jadi besok siapapun yang ditunjuk sekarang aja kondolak ya pak sekarang karena si pacul lu bikin ini sampai soalnya nanti dia di blot ngomong sih tapi kalo bisa cewe jangan cowok lebih banyak bucur-bucur lelokan MC besok bisa tadi dia beralangan hadir karena si Rio ketang rerang si Amel Amel gak bisa beralangan hadir karena ada sesuatu yang terhalang jadi buat acara besok tolong di briefing apa yang harus dilakukan ini Agus ini Agus oke apa cedok iya cat suatu lu udah gimana besok gimana oke Agus tempat duduk tempat duduk ya oke kira-kira apa lagi ini enggak bersangkut acara acara games kita perkelompok satu kelompok-satu kelompok maju itu itu kebijakan dari kalian bagaimana dengan kondisi taplak meja siapa yang ada taplak meja di bawah besok di dalam pembukaan kan di pembukaan itu kan ditulisin siapa aja yang di tadi hadir terima kasih kepada ketua senat yang telah hadir di tamen 3 kan 4 tadinya toko percarakan toko aku konfirmasi ke PRW gak payah ya besok udah ayo 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 itu tadi persiapan kita saat kita mau acara sebenarnya persiapan kita itu 3 bulanan tapi acaranya cuma 3 jam lama kan iya lama sekali ya tapi begitulah yang penting acaranya sukses dan sudah selesai dan pada saat acara itu ya pasti ada sambutan kalau gua kasih video sambutan ya terlalu lama nanti videonya bisa setengah jam atau enggak sejaman lah jadi gua kasih di samping-samping ini aja ya jadi ada sambutan dari pastinya dari kita mahasiswa dari ketuanya dari senatnya dari BPMnya pokoknya itu terus yang pasti dari masyarakat dari ketua RWnya itu sangat pasti nah lucunya lagi pada saat di games yang bawa MC games ya gua gua MC nya sama temen gua gak penting jadi pada saat games itu games nya gampang jadi setiap gua tanya pasti langsung ada yang berdiri jawab saya 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 tapi ketika saya bertanya-pertanyaan yang nanti akan saya kasih cuplikan videonya cuma satu anak kecil yang jawab dan itu dia jawab secara spontan dan tidak ada yang memberitahu ini dia cuplikannya ini juga gampang nih ayo dengerin make-make ya berikut adalah pokok kartun yang sering berkelahi namun tak jarang juga mereka saling menyayangi yang satu berbadan besar berwarna abu-abu sedangkan yang satu penggunaan nah lihat kan keren gak sih itu anak kecil keren banget nah abis kita main games terus abis itu ada doa penutupan dan pemberian plakat pemberian plakatnya itu nih nah itu dia si yang tadi lihat tanya siapa dia itu yang memberikan plakat kepada ketua RW05 dan setelah kita itu ya kita memberi hadiah makanan gua kelaperan terus si Ucu kelelahan soalnya dia masak nasi dari malam sampai pagi itu urusan dia gua bodo amat nah itu kita selesai penutupan dan acaranya selesai kita sudah beres-beres kita jalan-jalan kita jalan-jalan kalau gak salah itu ada beberapa mobil bahas itu mungkin karena Ucu kelelahan ya jadi dia menabrak mobilnya Ujian dan plat nomornya rusak jadi salah siapa? salah Ujian? apa Ucu? atau mobilnya? karena mobilnya jangan ya jadi pada saat kita jalan-jalan itu itu mungkin gua harus dijelasin kali ya kita akan mau jelasin acara aja ya jadi terimakasih untuk kalian semua para panitia yang mau baca membuat acara kita sukses dan thanks untuk kalian semua sampai berjumpa di video-video selanjutnya oke thanks for watching this video jangan lupa subscribe like and comment bye selamat menikmati high like a pyramid free music kemudian carrying Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!